Pemirsa sejumlah pengendara motor nekat melawan arus untuk menghindari operasi gabungan yang dilakukan Sat Lantas Pores dan Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Jumat Siang. Dalam razia gabungan tersebut, petugas menilang puluhan pengendara. Bahkan, petugas menahan tiga unit mobil dan tujuh motor karena tidak membawa kelengkapan surat kendaraan. Petugas Kepolisian Lalu Lintas berserta Dinas Perhubungan Kota Cimahi merazia kendaraan roda 2 dan 4 di kawasan Cilember, Kota Cimahi. Sejumlah pengendara motor yang tidak ingin ditilang nekat melawan arus guna menghindari operasi gabungan tersebut. Dalam razia ini, tak sedikit pengendara yang tidak memakai helm pun diberhentikan dan ditilang petugas. Bahkan, sejumlah pengendara motor yang tidak membawa kelengkapan surat STNK dan SIM ditahan. Selain pengendara motor, petugas pun merazia mobil angkutan umum atau angkot, serta truk yang membawa barang melebihi kapasitas. Tiga unit angkot pun dikandangkan petugas. Selain tidak layak jalan, sopir pun tidak membawa kelengkapan surat kendaraan. Tidak ada. Tidak ada. Ini mau kemana ini? Pulang. Hah? Mau pulang? Dari mau kemana? Tidak. Tidak. Ini memang sengaja tidak pakai helm atau gimana sih? Tidak ada. Emang tidak ada. Tidak punya. Tidak ada helm. Dan berkata pun sama, kalau tidak ada surat-suratnya, kita lakukan upaya penegakan hukum. Kemudian ada beberapa kendaraan yang memang tidak dilengkapi dengan surat-surat seperti kapasitas pengawasan, kemudian izin angkotannya juga yang memang sudah habis. Kemudian juga ada angkotan barang yang memang membawa barang melebihi dimensi dari kendaraan tersebut. Itu juga kita melakukan penindakan. Operasi gabungan seperti ini akan terus dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada pengendara dan kepatuhan beradministrasi, serta mencegah tindak kriminal penjurian bermotor. Hagi Muhammad Gifari, Bandung TV